Intro Pemirsa terima kasih PIN masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan di Kalimantan Selatan mendukung penuh aksi mogok makan kawan juang pemudawan mahasiswa Nusa Tenggara Barat di Komnas HAM yang digelar di pintu masuk Universitas Lambung Mangkurat Jalan Hasan Basri Banjar Masin Utara lantaran adanya ke Zoliman yang telah dilakukan oleh PT Aman Mineral Nusa Tenggara Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan di Kalimantan Selatan mendukung penuh aksi mogok makan kawan juang pemudawan mahasiswa Nusa Tenggara Barat NTB di Komnas HAM aksi yang digelar di pintu masuk Universitas Lambung Mangkurat Jalan Hasan Basri Banjar Masin Utara tengah hari Senin 26 Desember 2022 ini dikarenakan adanya ke Zoliman yang telah dilakukan oleh PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang terletak di daerah Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu tambang terbesar nomor dua di Indonesia atas kebijakan-kebijakannya yang kontradiktif dengan konstitusi negara dalam asas hak asasi manusia dan ketenaga kerjaan yang berdampak pada nasib hajat orang banyak akibat adanya ke Zoliman ini membuat 17 kawan juang pemudawan mahasiswa Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat mendirikan posko aksi mogok makan di kantor Komnas HAM untuk menuntut keadilan dan seadil-adilnya pada negara hingga wayah ini aksi sudah berjalan 11 hari bahkan Minggu 18 Desember 2022 ada dua peserta yang melakukan mogok makan harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya memburuk, wan lainnya sudah keada berdaya yang harusnya memperbaiki wilayah di tempat tambang itu sendiri itu juga tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manajemen lingkungan-lingkungan yang harusnya lebih baik ketika ada tambang di sana malah membuat wilayah itu sendiri lebih rusak daripada sebelumnya itu yang dipertanyakan oleh mereka cuma sayangnya apa yang mereka bawa ke Jakarta apa yang mereka bawa ke Komnas HAM itu tidak sama sekali diindahkan oleh Komnas HAM kita di Kalimantan Selatan teman-teman kita yang di sana sedang berjuang tentu kita pun berjuang di sini kita berjuang agar mereka kuat di sana dalam orasinya mereka menyatakan bila piti aman mineral Nusa Tenggara ini membuang limbah merkuri sebesar 14 ton per hari ke laut di daerah Nusa Tenggara Barat limbah merkuri tersebut membuat kerusakan pada biota laut dan menyulitkan nelayan untuk mencari iwak hingga nelayan harus lebih jauh berlayar sampai ke samudera Australia untuk mencari hasil tangkapannya persoalan dana CSR sebesar 120 miliar rupiah pun karena jelas ke mana arahnya tapi yang jelas hari ini kita akan mengirimkan resen kepada Bapak Jokowi untuk segera mengamankan atau menutup PT. Haman Mineral Nusa Tenggara kita tidak perlu banyak penungguan kita hanya pernah melancang setiap hari ngapain kita di media ataupun nasi lapangan supaya cepat Bapak Jokowi meninjau kasus ini semakin lama semakin menjadi jadi orang-orang juga bisa lihat ada presidir preskop dan preskop ada doang presidir ada doang dan beliau-beliolah penguasa negeri ini beliau adalah perasaan CSR dari PT. Haman Mineral untuk negara dan seharusnya CSR adalah milik rakyat disupansikan kepada rakyat dibangunkan hal-hal yang berpotensi untuk mengagarkan dan memintarkan mencegah gerakan rakyat tapi pada hari ini mereka merampas mereka merampas Aksi ini diwarnai pula pembakaran tulisan PT. Haman Mineral Nusa Tenggara sebagai simbol meminta negara untuk menutup perusahaan tersebut memutuskan apa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat kita bantu kita berjuangkan kita dukung perjuangan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat kita dukung kawan-kawan yang di jangkata amanat KSP sekali lagi tutup PT. Haman Mineral tutup tutup PT. Haman Mineral tutup 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 oke tahun-tahun ini adalah artis simbolik dari kita hari ini menandakan doanya kita menutup keret kepada negara untuk segera menutup PT. Haman Mineral tutup tutup Tenggara Barat tutup kawan-kawan tutup kodenator lapangan Sep Tiana Agustian Sukma Wehtokuni Prima TV mendakan hanya meminta keterbukaan dari Komnas HAM dalam mengambil sikap pada permasahan yang sedang dihadapi warga Sumba di bawah Barat Nusa Tenggara Barat Pada aksi kali ini Bang bahwasannya kami selalu meminta keterbukaan transparansi dari apa yang akan diambil sikap dari Komnas HAM karena sampai saat ini entah Komnas HAM itu tidak memiliki sikap atau menutup apa yang dikeluarkan oleh Komnas HAM sampai saat ini tidak keluar dari media padahal di sana amanat KSB aliansi masyarakat anti-mafia tambang Kabupaten Sumo Barat itu mau kemakan sampai teman-teman yang mau kemakan itu sudah tidak bisa berdiri sudah dibawa ke rumah sakit itu cuman tetap tidak ada respon apa-apa dari Komnas HAM nah itu agar mereka itu memiliki kekuatan yang lebih kuat khususnya yang saat ini kekuatan di media makanya kami Kalimantan Selatan bersama dengan 19 provinsi yang lain ada 20 provinsi itu melakukan aksi solidaritas agar yang terjadi di Jakarta itu dapat didengarkan oleh Komnas HAM dan melakukan statement yang jelas setelah ini ada lanjutan lagi aksi atau ada perwakil lain yang dikirim ke Komnas HAM kita masih komunikasi dengan teman-teman amanat KSB yang di Jakarta kita juga masih memantau apa yang terjadi di sana kalau misalnya emang sampai ke depan Komnas HAM tidak mengeluarkan penyataan sikap sama sekali yang di daerah-daerah itu akan datang ke Jakarta cuman misalnya aksi yang terjadi saat ini itu didengarkan mungkin kita akan pantau sampai mana Komnas HAM akan bergerak intinya aksi ini akan terus berlanjut sampai ada keputusan final apa yang akan menjadi apa yang akan terjadi pada amanat mineral intinya amanat mineral harus mendapat tindakan secara histori dari tahun 2018 warga lokal Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat sudah melakukan perlawanan wayah PT Newmont Nusa Tenggara hingga diakusisi oleh PT Aman Minara Nusa Tenggara atau AMNT sejak itulah pergerakan perlawanan sudah dikibarkan wan perjuangan masih berlanjut hingga wayah ini dalam memperjuangkan hak-hak atas hidup pelayak terima kasih telah menonton dikibarkan terima kasih telah menonton